Intro Saya masih ditemani oleh Indy Thank you ya, tadi giliran saya You're so beautiful and inspiring Ada ga pengetah? Nah sekarang giliran Indy yang temenin saya masak Hey! Are you ready? Ready! Kita bikin yang mudah aja ya Jadi kita mau buat, sebenernya this is my childhood favorite Namanya Groovy Groovy? Well kalo di era jawa dibilang Groovy Cuman waktu saya kecil itu namanya Ceker Ayam Ceker Ayam Kalo di Sumatera mungkin lebih dibilang Ceker Ayam What it is Actually Ubi Jalar Disini saya pake Swiss Potatoes Karena Ubi Jalar itu kan Dia yang warna orangnya Kita pake yang warna putih Jadi ini Swiss Potatoes Kalo bahasa Inggrisnya kalo yang warna orangnya Yang warna itu Yan Sedangkan yang berwarna putih Sweet Potatoes Oke Indy Saya minta tolong ini aja ya Kalian diparut Parutnya tapi yang panjang Seperti ini nih Ini tinggal diparut Nanti yang sudah terparut Yang dari dalam seperti ini Kita akan tarik Kembali ini dimasaknya aja Oke Oke Selanjutnya kita goreng Pemirsa jangan lupa direndem Harus direndem Kalo kita Bekerja dengan pimpinnya Baik itu Tentang Atau Singkong Atau di Jalar Itu harus selalu direndem ya Karena kalo ga nanti dia berubah warna Jadi penting sekali Oke Alright Ini kita peras Biar ayamnya Ga ikut Biar ayamnya Gak ikut Biar ayamnya 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 Itu harus dari ubi Jalar Atau bisa digambi dengan ayamnya Kalo mau pake yang Telo juga bisa Oh Telo Iya Telo Atau ubi Jalar yang warna orangnya Itu tradisionalnya Memang pakein gitu Oh Masukkan sini Iya Tuh Kalo udah kecoklatan Kita angkat ya Kita taruh disini Kita goreng lagi Kalo abis diperas Langsung dipisahkan ya Biar dia ga nyatu Kita goreng Sama seperti yang tadi Kita taruh disini Sama seperti yang tadi Sama seperti yang tadi Dan kita angkat ya Pernahang Kita taruh disini Yang berikutnya Almondnya ya Almondnya kita goreng juga By the way Untuk gulanya penirsa Nah gulanya Bersaya padisan Antara gula pasir Dan gula jawa Jadi sekarang gula jawanya, ini bisa usir gula jawa ya? Ini dari ujungnya diajak ya? Iya, wash your finger ya? Oke, ini almond udah bisa saya angkat Sekarang gulanya yang kita angkat Sekarang usir gulanya Saya masukin dulu setengah angkat Sampai ada yang kena disinggir gitu loh Ini tinggal kita jadikan kerana usirnya Kita masak, jangan diganggu Ini biar kita masak sampai nanti dia mulai mengental Kalau udah mengental, baru kita masukin yang ujung yang sudah goreng ya Jangan diganggu ya Ini dia gulanya udah sentol ya Bagus, jadi api ini kita matiin Terus kita masukin ini Kita masukin Nah Kita aduk Oke Ini dia masih masuknya semangat Harus dibentuk Karena nanti kalau udah dingin Kalau udah dingin, dia bakal mengeras Terus kita masukin Kita masukin ya Berarti bisa pakai sendok aja Tapi yang sama ini kita pakai Ini nanti kalau udah dingin Dia akan mengeras dengan selirinya Selain almond, bisa diganti dengan kacang atau apa? Bisa, bisa Kalau mau pakai kacang panah Atau mau pakai kacang mete Kacang mete itu ya Oke Sama yang terakhir Kan ada almond ya Almond itu sama coklat Wow Ini adalah natural Jadi kita kasih sedikit coklat di atasnya Nah ini kalau sudah dingin, pemirsa Nanti coklatnya juga mengeras ya Coklatnya set Kalau tidak langsung disansal No problem Bisa disintang di toplet Voila This is it Groovy Almond Alegit para Queen Dan Indri Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax